Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Hai jumpa lagi bersama saya di channel marbot lokal apa kabar semuanya sahabatku saudaraku semoga Allah selalu memberikan kesehatan rezeki yang halar panjang umur berkahnya dalam keluarga sakinah mawadah warahmat amin ya robbal alami Oke guys hari ini saya akan memberitahukan atau dibilang katanya itu mereview ya yang dikenal kata bahasa mereview Oke deh saya akan mereview yaitu mempersiapkan perangkat Hai penghuburan jenazah guys ya oke di sini karena saya berada di Mesir Jami Aliklas adanya di kota Tanggrang pondok senjata perusahaan kutabalu oke ya sebelum itu saya mereview atau memberikan tolong dong Mas Bro saudaraku ya yang baik sehat selalu Jangan lupa like and comment subscribe nya itu bos perlu buat marbot lokal semangat bikin Hai videonya Oke kita kembali apa nih yang diberitahukan Oke guys saya akan memberitahukan persiapan persiapan atau dibilang perangkatnya untuk penghuburan jenazah satu nih guys Oke yang ini ya harus ada guys ini belum di chat dan belum dinamakan enggak tahu buat siapa guys hehehe Insyaallah semuanya pasti kembali kepada pemiliknya Allah subhanallah Oke nanti ini saya akan mencet dengan warna putih nah disini udah saya siapkan catnya dan tenornya koasnya juga guys kita tunggu sambil mengecat ini papang nisannya ini nanti setengah sampai sini guys sampai sini ya putihnya nah disini nanti dikasih nama siapa bin siapa lahir ini udah tanggal berapa wafat tanggal berapa oke guys nah masih ada lagi saya akan memberitahukan perangkatnya dan ini sudah komplit guys ini pasti ada tiker tiker ini dari daun pandan nah dan ini komplit guys kain jenazahnya kain putih dan ini air mawar harus disiapkan guys perangkat-perangkat ini harus disiapkan nah ini kapas guys bukan bantal ini ya dan disini ada sabun kamper lagi tuh yang buat korek-korek itu hehehe kantebat apa kantebat hehehe 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 begitulah dan sabunnya semuanya guys sini sudah disiapkan barang-barangnya nah itulah yang diperlukan jenazah dan dipersiapkan oleh para masjid atau himpunan ketua BKU disini yaitu mempersiapkan perangkatnya keperluan jenazah guys ya ini kita sebelum itu disana juga di sini atau di Masjid Jami Aliklas sudah disiapkan juga mobil ambulan ada perangkat tempat pemandiannya juga ada guys karena disini juga disiapkan stoknya guys oke ya ini banyak nih guys oh jadi yang belum dicat nih ada ini belum dicat jadi nanti semua akan dicat setelah kabar dari musibah atau orang yang ditinggalkan saudaranya memberitahukan karena keluarganya ada yang meninggal dunia nah disini di Masjid Jami Aliklas BKU yaitu gunung BKU keperluan umat disiapkan semuanya jadi setelah ada yang meninggal pengurus mesjid sudah siap alatnya perangkatnya nah nah itulah perangkatnya disini sudah ada guys Nah sebelum itu saya mengecek dulu nih ya mencet ini dulu kalau ini ya ditunggu sebentar Oke oke guys seperti ini bentuknya dicat nanti dikasih nama saya sih tanggal lahir wafatnya gitu guys nah dan tidak lupa pulang disini disiapkan guys yaitu payung hehehe selalu ada guys meninggal tuh selalu bawa payung ya tidak lupa bawa payung gitu guys jadi semuanya di Masjid Jami Aliklas ini dipersiapkan perangkat untuk pengemburan jenajah ya itu kembali lagi kepada alatnya kendaraan ada sudah ada nah buat pemandiannya juga sudah ada itu juga sudah saya mereview di channel saya marbot lokal dan ini baru saya mereviewnya dari alat-alatnya kapas kain jenajah yang kekain kapan yang putih kepanisan sudah disiapkan kembali juga udah guys terus sementara saya melanjutkan dulu mengeceknya oke guys tunggu sebentar oke guys nah ini dia mobil jenajahnya sudah disiapkan oke guys sudah jadi seperti ini ya seperti ini guys masih ada tertinggal satu lagi yaitu penutup di kuburannya bisa pakai bambu atau pakai kayu juga bisa aku maksudnya papan gitu ya ya papan bisa oke guys seperti ini ini panjangnya sekiranya 70 cm tinggal segini guys 70 cm itu minimal ada berapa bambu ya eh 10 20 ya tergantung ukuran jenajahnya kalau dia tingginya 180 atau 165 dia akan memakan bambunya potongannya sekitar 22 atau 25 bambu oke guys saya informasikan oke guys ya itu saja yang saya sampaikan dan oke guys oke guys Alhamdulillah sudah selesai saya mereview atau memberitahukan dan mempersiapkan mempersiapkan perangkat penghuburan jenajah dari papan nisan payung kain 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 kapan itu berwarna putih kapas sabun semuanya sudah saya mereview oke terima kasih semuanya yang sudah memberikan komentar komentar yang manis dan jangan lupa subscribe ya biar saya semangat terus memberitahukan apa yang saya bisa sampaikan untuk semua saudara saudaraku dan sahabat-sahabatku yang berada di channel rumah buat lokal itu saja yang saya sampaikan terima kasih bilahi topik wa indah yah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh